Pada selasa 3 Agustus 2021, Satgas Nemangkawi menembak mati seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. KKB yang ditembak mati tersebut bernama Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi, 28 tahun, yang merupakan pimpinan Lekagat Telinggan. Ia ditembak mati di distrik Irimuli, Kabupaten Puncak, Jaya, Papua. Kabupaten Humas Polda, Papua, Kombes AM Kamal mengatakan, Kopengga Enumbi merupakan pimpinan Lekagat Telinggan dan memiliki peran yang cukup penting. Ia berperan dalam memenuhi kebutuhan logistik pergerakan KKB Yambi di bawah pimpinan Lekagat Telinggan. Selain itu, Kopengga Enumbi merupakan adik kandung dari Lerimahyu Enumbi yang memiliki posisi penting di kelompok Lekagat Telinggan. Dikutip dari Kompas.com, selasa 3 Agustus 2021, pelaku yang ditembak mati itu masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus perampasan senjata api. Kamal menjelaskan, Satgas Nemangkawi sebenarnya hendak menangkap Kopengga hidup-hidup, tetapi ia melawan saat hendak ditangkap. Kini jenazah Kopengga Enumbi berada di RSUD Mulia Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!